Persikabo mempertahankan 19 pemain dari musim lalu, sedangkan pemain yang mengikuti trial sebanyak 22 orang. Saat ini, sudah ada belasan pemain yang dicoret tim pelatih yang dipimpin Aidil Sarin Sahak. Salam Kabomania! Halo Kabomania dan Kabonita, selamat ketemu lagi di channel Kabomedia 2009, yang tentu saja akan menyampaikan informasi yang menarik tentang Kabomania, maupun kesebelasan kesayangan masyarakat Bogor dan sekitarnya, Persikabo 1973. Dalam video ini, admin akan menyampaikan situasi terakhir persiapan kesebelasan Persikabo 1973, dalam rangka menyongsong kompetisi Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024, yang akan dimulai bulan Juli mendatang. Informasi ini admin kutip dari laman media online bola.com dan video dari IGF official Persikabo. Namun sebelumnya, dukung kami dengan cara mengklik like dan subscribe, serta klik loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi penting dan menarik dari kami. Satu persatu klub-klub kontestan Liga 1, termasuk Persikabo 1973, mulai beraktifitas menyongsong musim tahun 2023 sampai tahun 2024, yang akan diputar pada awal Juli. Persikabo 1973, yang telah melakukan latihan sejak beberapa hari yang lalu, bertempat di Stadion Pakansari. Latihan itu diikuti pemain-pemain yang mengikuti latihan adalah yang bertahan musim lalu, dan yang mengikuti trial. Persikabo mempertahankan 19 pemain dari musim lalu, sedangkan pemain yang mengikuti trial sebanyak 22 orang. Saat ini, sudah ada belasan pemain yang dicoret tim pelatih yang dipimpin Edil Sarin Sahak. Alhamdulillah, kami sudah menggelar kembali latihan bersama selepas libur panjang musim lalu. Semua pemain yang kami pertahankan sudah bergabung, dan kami pun menggelar trial selama beberapa hari, demikian Edil Sarin Sahak, Kamis, tanggal 18 Mei tahun 2023. Edil mengatakan, materi latihan pada bulan ini hanya untuk menaikkan fisik pemain. Edil tak membantah jika selepas libur panjang akan ada penurunan fisik setiap pemain Persikabo 1973. Setiap hari, mana hati Lestusen dan kawan-kawan diberikan materi berjenjang untuk penguatan fisik. Sementara untuk para pemain yang ikut trial, diselipkan materi game internal untuk mengetahui kemampuan mereka. Materi latihan kami berikan masih seputar untuk penguatan fisik. Karena mereka habis libur panjang, maka akan ada penurunan fisik. Dan itu menjadi PR. Sedangkan untuk pemain trial, kami tambah dengan game internal untuk melihat kemampuan mereka apakah mumpuni untuk bergabung dengan Persikabo 1973 musim nanti, ujarnya. Disinggung soal kehadiran pemain asing yang baru, Edil mengatakan kemungkinan mereka akan datang pada awal Juni tahun 2023. Namun, Edil masih enggan memberitahukan identitas para pemain asing baru itu. Musim ini, operator kompetisi PT Liga Indonesia Baru, LIB, mengisyaratkan kemungkinan penerapan aturan untuk pemain asing. yakni kuota 5 plus 1 yaitu 5 pemain asing bebas dan 1 dari Asia Tenggara. Nanti tunggu pengumuman dari media ofisial saja ya untuk kepastiannya. Tapi, saya pastikan mereka datang pada awal Juni nanti dan langsung melakukan proses adaptasi, Edil Sarin sahak mengakhiri pembicaraan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.